Intro Proses ekskavasi yang dilakukan di Desa Gondang, Kecamatan Tugu, Kabupaten Terenggalek oleh BPJB Jawa Timur bertujuan untuk mengetahui potensi dari struktur batak kuno tersebut. Tim dari BPJB Jawa Timur untuk saat ini telah menemukan bagian bidang tegak lurus sisi utara. Struktur batu kuno itu tergolong dangkal. Bagian atas struktur ditemukan dari hasil penggalian yang belum terlalu dalam. Ketua Tim Ekskavasi BPJB Jawa Timur Muhammad Ikuan menjelaskan, proses ekskavasi bakal berlangsung selama 5 hari. Pihaknya akan memprioritaskan ekskavasi pada sudut-sudut struktur. Harapannya dengan penentuan sudut itu, dendah situs bisa diperkirakan. Oh iya, untuk saat ini kami menemukan adanya bagian dari struktur batak ya. Nah ini saat ini kami mendapatkan bidang atau bidang tegak lurus sisi utara. Nah, apakah ini nanti struktur berupa candi atau struktur yang lainnya? Nah ini kami masih, kami kejar pak. Batu batak struktur itu berbentuk persegi panjang dan memiliki ketebalan antara 8 sampai 9 cm. Batu batak dengan bentuk yang demikian biasa ditemukan pada bangunan era sebelum Majapait. Namun menurut Ikuan, ini baru salah satu indikasi. Pihaknya belum bisa menentukan secara pasti. Struktur batak kuno yang diekskavasi itu berada tak jauh dari pemukiman warga. Bahkan lokasi salah satu sisinya hanya berjarak sekitar 10 meter dari salah satu rumah warga. Ikuan menyebut hasil dari proses ekskavasi itu akan menentukan tidak lanjut dari langkah penyelamatan situs. Situs struktur batak kuno itu pertama kali diketahui oleh pemilik lahan yang merupakan warga tempat pada 2018. Awalnya pemilik lahan itu menemukan adanya beberapa fragment arca. Temuan itu kemudian dilaporkan ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan setempat. Dari Terenggale, Siman Bagus, Muhammad Hirlambang melaporkan.